Kata orang, Jepang itu negeri sakura Karena banyak pohon sakura Ada lagi yang bilang, Jepang itu negerinya para samurai Dulunya banyak samurai Tidak ada yang salah sih Kotanya bersih Berbudaya Dan masyarakatnya pun lucu-lucu Mereka ini kreatif Inovatif Dan daya saingnya juga kuat Tapi semua itu relatif sih Tergantung lolonya Nanggapinya gimana Mengenai Jepang Gue punya pandangan berbeda Walau terkenal dengan samurai dan sakuranya Tapi Menurut gue Jepang itu Negeri seribu satu toilet Gue punya alasan sendiri Kenapa Jepang itu gue sebut Negeri seribu satu toilet Di stasiun Di pusat perbelanjaan Di cafe-cafe Di ruang publik Bahkan di rumah-rumah Semua pada ada toilet Kadang gue berpikir Orang di Jepang itu Sehari Eeknya berapa kali ya Makanya apa sih Kok eeknya sehari banyak begitu Sampai ada yang rela Mengantri Hanya khusus Untuk masuk toilet Tapi lama kelamaan Gue baru nyadar Ternyata Toilet disini bersih-bersih Apa karena itu ya Orang-orang disini Merasa penting Toilet itu harus ada Di restoran Yang gue kunjungi pun Tidak mau kalah Mereka memiliki Toilet yang bersih Bahkan ada bunga-bunganya gitu Kata temen gue nih Bunga-bunga itu Membuat sensasi Kimoci banget Atau lagi eek Katanya sih Pokoknya Pesan gue nih Kalau lo ke Jepang Jangan lupa Masuk ke toiletnya Cukup sekian Dan terima kasih Jangan lupa Jangan lupa